Bagaimana cara mengatasi Green Fashion? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Tunggu. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Green Fashion ini adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Istilah Green Fashion ini diungkapkan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, dalam sesi bertanya kepada Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Pertanyaan itu pun membuat Gibran menjadi sorotan dan disoraki oleh tim lawan karena penggunaan istilah asing tanpa menjelaskan terminologinya. Sementara, mengacu pada peraturan KPI, peserta debat harus menjalankan substansi dari istilah asing tersebut. Lalu, apa itu Green Fashion? Green Fashion adalah inflasi hijau yang merujuk pada kenaikan harga bahan mentah dan energi sebagai akibat dari transisi hijau. Istilah tersebut mencerminkan kenaikan harga yang dapat bersifat jangka panjang seiring dengan upaya negara untuk memenuhi komitmen lingkungannya. Misalnya, meningkatnya pengeluaran negara untuk teknologi ramah lingkungan seperti bebas karbon. Hal itu bisa menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan yang strategis untuk infrastruktur. Di sisi lain, intensifikasi peraturan lingkungan hidup kerap membatasi investasi pada proyek pertambangan yang berpolusi tinggi. Kondisi tersebut berimbas pada terbatasnya pasokan bahan baku sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Sementara itu, anggota lembaga nirlaba yang berbasis di India, Dewan Energi, Lingkungan, dan Air Faibaf Chaturvedi melihat Green Fashion sebagai suatu kekhawatiran terutama dalam jangka pendek. Sebab, harga logam seperti timah, aluminium, tembaga, serta nickel cobalt telah meningkat hingga 91% pada 2021. Harga litium yang digunakan untuk membuat baterai mobil listrik meningkat sebesar 400% pada 2021. Trend ini diperkirakan akan terus berlanjut. Sementara permintaan litium diperkirakan akan meningkat sebanyak 40 kali lipat pada 2040. Selamat menikmati.